Intro Tepat pada bulan Oktober 2020 ini Tim Nasional Indonesia U11 akan kembali melanjutkan laga uji coba jilid kedua di Kruasia Dimana Garuda Muda nantinya akan melakuni 6 laga uji coba menghadapi tim-tim berkualitas Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepakulatan air Khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya, tepat pada bulan Oktober 2020 ini Tim Nasional Indonesia U11 akan kembali melanjutkan laga uji coba jilid kedua di Kruasia Dimana skuad Garuda Muda nantinya akan melakuni 6 laga uji coba menghadapi tim-tim berkualitas Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iriawan Ada total 6 uji coba yang akan dijalani oleh Tim Nasional Indonesia pada bulan Oktober Kami akan melawan klub NK Dukopolce Dua kali melawan Makedonia Utara Lalu dua kali berhadapan dengan Bosnia Energi Kovina Dan satu laman lagi masih menunggu kepastian dari Kederasi Semanggula Kruasia Ucap Mohamad Iriawan seperti yang dikutip dari situs resmi PSSI Hanya sekedar informasi saja nih guys NK Dukopolce akan menjadi lawan pertama Garuda Muda pada Kamis 8 Oktober 2020 nanti Kemudian Garuda Muda akan menjajar kekuatan Makedonia Utara pada Minggu 11 Oktober dan Rabu 14 Oktober 2020 Setelah itu Witan Sulaiman dan kawan-kawan kembali bersuak menghadapi Bosnia Energi Kovina Pada Selasa 20 Oktober dan Jumat 23 Oktober Nah yang terakhir Garuda Muda akan menjalani laga uji coba pada Senin 26 Oktober 2020 Sembari menanti siapa lawan yang akan dihadapi Oke guys berbicara jam berapa waktu kick off laga ini dimulai Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ada kemungkinan laga akan digelar pada pukul 16.00 waktu Kruasia Artinya kita bisa menakjikan pertandingan ini pada tengah malam Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan sampai jumpa di video selanjutnya